nah sekarang kita isipin kurma turki ya seperti apa bismillahirrahmanirrahim kering halo assalamualaikum selamat malam selamat malam teman-teman semuanya selamat malam saya mau unboxing teman-teman saya sambil duduk di kursi dua yes maaf di belakang saya berantakan karena sekarang saya lagi nyetrika teman-teman tapi sekarang di Taiwan udah jam setengah 8 dan saya mau nyuapin Pak Bosnya dulu makan malam tuh saya lagi ngetim ayam manasin ayam kemarin dianterin sama Bu Bos terus apa tadi ya steam ayam sama rebung teman-teman rebung itu rebung itu jadi rebus kata buku saya nih rebungnya udah direbus jadi saya mau beli mayonaise kayak gitu nanti rebungnya mau tak buka aja mau tak apa namanya mau tak bersihin terus dimakan pakai mayonaise jadi saya mau ke bawah dulu beli mayonaise ini nanti dipersihin diambil dalamnya dulu terus dimakan kayak gitu akan tetapi sebelum saya ke bawah saya mau review mau unboxing teman-teman saya tadi dikasih oleh-oleh sama kakaknya mas Bos berhubung kemarin itu kan dari Turki orangnya terus beliau itu nanya saya minta dibeliin apa kayak gitu ya ya aku bilang apa aja Oh ya aku pesen aja beliin saya kurma nih saya dibeliin satu kotak ini aku bilang jangan banyak-banyak maksudnya aku sendiri di rumah ada tapi itu dari bubos mentah itu jadi suka saya steam sendiri ini kurma dari Turki terus ini ada coklat ini tuh coklat manis banget teman-teman saya tadi makan satu bentuknya lucu ya kurma coklat terus ini apa ya kemarin itu mau dibeliin coba apa Saffron apa-apa itu loh beliau itu nanya mau dibeliin enggak itu apa namanya Saffron aku bilang iya ya kayaknya ini Saffron temen-temen bahasanya Turki gimana hahaha ini Saffron marintu nanya mau dibeliin apa nih dibeliin ini coklat Saffron sama apa ini namanya eh kurma nah sekarang kita isipin kurma Turki ya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim kering sama kayak punya aku 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 senangnya yang kering daripada yang lembek-lembek gitu Bismillahirrahmanirrahim saya makan kurma dari Turki guys manis manis namanya kurma ya manis kalau Saffron itu nanti gimana bikinnya Hai diseduh ya Alhamdulillah Wess sekarang saya mau ke bawah dulu ya mau beli mayonaise sama buat beli itu apa yang protein minyak itu apa penyedot asap habis ayo ke bawah Hai selanja dulu ke bawah abstrak Uau . Uau Mayonais 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 nah kayak gini aja tinggal diiris-iris terus nanti dikasih mayonaise mayonaise tadi yang saya beli tinggal di ini tinggal dicelototin kayak gini aja teman-teman saya mau masak mie saja kebetulan mas bosnya sudah makan tadi beliau makan nasi sama sayur sama ayam setim terus tadi sama ini apa tadi rebung itu loh teman-teman rebung kasih mayonaise beliau habis separuh enak enak kalau saya mau masak mie saja saya mau masak mie korea pedas hot 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 nih peces temen-temen tapi ini enggak peces banget sedang gitu loh nah nih nggak ada minyaknya cuman kaldu sama apa ini sayuran rumput laut kayak gitu nah nunggu airnya mendidih nanti ini cabenya mau tak iris-iris saja sama bumbu nggak saya masak ya nah tak tak iris-iris saja nori ini bumbu nih pedas-pedas terus bumbunya yang spesial kita kasih ini lah teman-teman ini cafe made atau krim cafe jadi ini tuh rasanya jadi kayak apa susu fresh milk gitu loh teman-teman rasanya jadi gurih tak kasih satu sendok setengah sudah nah ini teman-teman setelah airnya mendidih saya ngambil dulu tak buat ini nyampur tadi bumbunya sama krim cafe tadi nah kira-kira kuahnya secukupnya aja ya udah segitu saja sudah tuh minyak masuk terus sayurnya juga tak masukin kayak gini lanjut terus telurnya teman-teman ya telur masuk sudah teman-teman kayak gini saja matikan sekarang mau saya angkat tuh kayak gini nih 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 tuh hijau 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 langsung kita sajikan di mangkok yang tadi nah kayak gini lho nah jadi deh menu saya nih uh jadi waktunya saya makan ayo makan teman-teman siapa yang belum makan 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 bareng-bareng sama saya nih mie kuah pedes jadi kuahnya kayak kuah santan kayak gitu gurih kok pakai susu cair juga enak saya udah pernah nyoba tapi nggak bikin video hehehehe Bismillahirrahmanirrahim dikasih cabe jadinya pedes oh pedes alhamdulillah mari makan teman-teman tadi pak buasnya udah kenyang makanya sama ayam setim saya pengen makan yang pedes-pedes mie kuah enak tenan seger pengen makan pedes ya bikin mie kuah hehehehe hehehehe ini saya yang makan mie kuah hehehehe 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 Hai padahal cuma tak kasih cabe 2 tapi dasarnya minyak juga mie pedas kayak gitu ya sudah teman-teman terima kasih untuk hari ini saya tak pelan-pelan makannya soalnya masih panas ya terus nanti saya mau melanjutin PR saya tuh masih satu tumpuk belum selesai nyetrikannya sekarang udah jam 9 malam tuh 21 11 menit sini video tunggu video saya selanjutnya bye-bye Assalamualaikum Mari makan hai 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 hai